Petit Biotipal ini Direktologi rekomendasikan Secara jutaan itu 20-20 siang Terus kebutuhan protein Kita Berterata Perkari itu 20-40 gram Daging Daging atau Daging sewar Ditotal dengan Macangan, dengan betul-betul itu Minimal 20-40 gram Per hari Terus, kalau dari Sisi pektiknya sendiri Mungkin produk ini Itu 10-50 Miligram Per berat badan Misalnya kalau saya 70 Sehingga saya itu hanya membutuhkan Kalau tidak salah satu sasetnya itu 5 miligram Ternyata itu hanya seperti Untuk mencapai nilai Nilai optimalnya saya hanya butuh sepertiganya saja Menurut jurnal Hanya sepertiganya saja Dan ada beberapa jurnal juga yang menulis Berat badan Untuk yang sakit Itu sekitar 20 20 20 miligram 20 miligram Per hari Dengan berat badan Berlebih 70 Jadi 20 dari 10 sampai 20 miligram Artinya mungkin Hanya dua saset saja Dibutuhkan Bahkan Ada banyak pertentangan Dari sisi keamanannya Saya lihat itu Dari satu saset Sampai dua saset Karena lebih daripada itu Kemungkinan menurut jurnal Ada reaksi alih Tidak semua orang Dapat berespon dengan positif Tapi Dari pengalaman Yang saya mau Yang mau Untuk Menggunakan itu Hampir tidak pernah saya temukan Yang reaksi alih Yang seperti Yang jurnal maksud itu Antara lain Reaksi alirginya itu Ringan katanya Itu mulai dari Agak Diare Yang hanya diare Sama reaksi kulit Mungkin agak ketatau Mungkin Dosisnya itu Mungkin kelebihan Kebutuhannya Kebutuhannya Jadi sebenarnya Hanya cukup Satu saset Sudah cukup Bahkan satu saset Dibagi dua Sudah cukup Untuk setiap hari Digunakan Nah Terus kebutuhannya Untuk orang sehat Boleh aja Ya sangat boleh Sangat boleh Bahkan saya mengajulkan Ya Kalau bisa Setiap hari Setiap hari Ini namun dengan pelakasan Seperti itu 0,7 sampai 3,5 Benidik yang Apalagi Dia nama orang sakit Kalau orang sehat Maksudnya Karena Diet kita Saya sendiri Tidak setiap hari Memakan Pola makanan yang sehat Kadang Ikannya yang tersedia Yang itu-itu saja Tidak ada yang Berparyakit Bahkan Kadar protein yang sudah dipaparkan Tapi Yang dibutuhkan oleh tubuh Tidak semuanya Dapat disediakan Dari makanan kita Hingga Akhirnya Itu berdampak pada Sistem sel Karena sel Sangat membutuhkan Yang namanya dengan Asam amino tadi Asam amino tadi Sangat dibutuhkan Baik untuk komunikasi antar sel Baik untuk membangun Membangun Sel-sel yang baru Untuk permahanan tubuh Untuk menjaga Supaya kita Katanya bahkan Bisa jadi Antik-antik Untuk Supaya Sel-sel dapat Terregenerasi Secara optimal Dan tidak Mengalami Kemuduran sel Karena Sel itu sendiri Tanpa kita sadari Memang Diprogram Dalam waktu tergantung Akan terjadi Kemuduran sel Kemudurannya ini Antara lain Diperberat oleh Yang namanya Pola diet Itu yang tidak Tidak optimal Baik dari sisi Gula Karbohidrat Protein Lemak Vitamin Mineral Ditambah lagi Dengan aktivitas Fisik Yang tidak optimal Itu yang membuat Jadi Kemuduran sel Semakin Jauh Semakin jauh Jauh Bahkan Umur 25 Bisa seperti Umur 35 Umur 40 Bisa jadi 60 Itu akhirnya Karena Pola yang tidak optimal Dan tidak seimbang Yang diposisi oleh sel itu Dibutuhkan Akhirnya sel merasa dirinya Saya tidak dibutuhkan Akhirnya dia mundur Love Tui Bisa M oportun Di Nah Ini Mampu At Toy Hank primera young H